Ya dan pemirsa sidang polemik kembali lagi kita masih membahas mengenai KPK dibenahi atau diintervensi. Sidang skor dicabut. Ya saya ke Pak Adnan. Pak Adnan tadi sudah disampaikan mengenai kritik-kritik kepada KPK. Komentar Anda. Ya pertama tadi saya ingin merespon soal adanya kemungkinan mobilisasi ya atas dukungan kepada KPK yang disampaikan oleh Pak Musni. Saya ingin menggarisbawahi sebenarnya bahwa apa yang kami lakukan selama ini itu bukan merupakan mobilisasi. Tidak ada orang yang memberikan logistik kepada kami untuk misalnya selalu menuntut supaya KPK didukung itu tidak ada. Bahkan kami juga agak terperangah karena berbagai macam pihak itu menghubungi kami dan kemudian meminta bagaimana caranya supaya kami itu bisa mendukung KPK. Itu tanpa diminta mereka menyatakan seperti itu. Artinya kalau kita melihat dari respon publik yang begitu luas ya ada kepemilikan, ada ownership dari masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi yang dalam kasus kita ini direpresentasikan oleh KPK. Sehingga KPK dianggap sebagai simbol dari kerja-kerja serius pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu yang saya kira patut digarisbawahi sehingga teman-teman yang ada di masyarakat sipil seperti mereka-mereka yang berlatar belakang akademisi, para guru besar, kemudian ya masyarakat sipil yang lain itu memang melihat dengan mata mereka sendiri, dengan hati mereka sendiri betapa pentingnya mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut soal Pak Arteria ini bahaya ini, karena tadi statementnya bisa menghina pengadilan, karena dikatakan pengadilan itu seperti kantor pos begitu ya. Nah saya kira kan logik sederhana dari kerja-kerja penegakan hukum, bukan hanya di KPK tapi juga di lembaga-lembaga penegakan hukum yang lain, itu akan selalu berpangku dan berpegang pada alat-alat bukti yang memadai. Kami saja mas Arteria di ICW itu tidak berani melaporkan adanya indikasi kasus korupsi kalau tidak ada buktinya, apalagi hanya pernyataan dari orang kemudian kita laporkan dan kita bawa ke penegakan hukum, itu sangat tidak mungkin. Apalagi kemudian bukti-bukti yang kami miliki itu kemudian juga akan ditindaklanjuti dengan kerja-kerja investigasi lanjutan yang dilakukan oleh penegakan hukum sampai nanti pada sebuah kesimpulan ada indikasi terjadinya tindak pidana. Sehingga kemudian ada proses-proses hukum yang berlanjut di situ. Jadi saya kira akan sangat mustahil ya misalnya Nazaruddin itu kemudian dijadikan sebagai satu-satunya bukti di pengadilan yang kemudian dengan pernyataannya orang banyak dipidana gara-gara itu. Dan yang berikutnya yang juga saya harus garis bawahi, saya bingung hakim yang takut itu hakim yang mana? Karena hakim itu kan punya independensi. Jangan-jangan yang dimaksud hakim yang takut itu hakim yang ditangkap KPK. Itu yang saya kira harus diluruskan supaya tidak ada kesan bahwa tidak ada trias politika yang bekerja di lembaga ini di republik ini begitu. Karena lembaga pengadilan itu adalah lembaga yang steril dan bebas dari intervensi oleh lembaga manapun. Dulu saya ingat misalnya ya sebelum pengadilan tipikor itu dipisahkan undang-undangnya dari undang-undang KPK semua orang mengkritik. Karena apa? Karena dianggap itu merupakan sesuatu yang tidak tepat. Nah oleh karena itu maka kemudian undang-undang pengadilan tipikor itu dipisah, dijadikan secara terpisah dengan undang-undang KPK. Dan kemudian disitulah mekanisme penegakan hukum di KPK berjalan. Nah pertanyaannya kalau hakim memutuskan bersalah apakah itu karena paksaan dan intimidasi? Tentu tidak. Tentu tidak ya. Saya kira tidak ada yang berani melakukan proses-proses intervensi dan intimidasi terhadap kerja-kerja di tingkat pengadilan. Dan kalau kemudian ya hakim memutuskan bahwa si terdakwa itu dinyatakan bersalah, tentu dasarnya adalah karena alat bukti yang memadai. Bukan karena tekanan, bukan karena intimidasi. Pak Maman dulu sebentar Bu Artir ya. Pak Maman dulu sebentar. Yang saya ngomong ini ada buktinya, ada saksinya, dan siap untuk dikonfrontir. Yang mana? Yang hakim tadi? Yang sampaikan Pak Atnan. Jadi saya juga mohon janganlah sekali-kali kita mengucapkan kalimat sangat tidak mungkin, sangat mustahil. Datanglah ke tempat kami, ke Pansus, nanti kita beberkan. Pansus pun akan membeberkan ini semua yang katanya sangat tidak mungkin, sangat mustahil. Teori tadi, teori sekolah hukum, yang kami ini adalah bagaimana menguji fakta, mengakurasi yang ada temuan-temuan kami ini, ya dalam konteks ya pencarian kebenaran yang substantif. Jadi jangan sampai yang kata mustahil dan tidak mungkin itu dihadirkan. Kami punya buktinya Pak Atnan. Terima kasih Pak. Saya ingin melihat dari sisi yang lain, sebenarnya ini soal Pansus Angket ini dengan antara KPK dengan teman-teman di Panitia Angket. Sebenarnya dari awal, ini kan judulnya KPK di Benahe atau di Intervensi. Ada saya lihat, ini sisi lain, saya tidak mau masuk terhadap perdebatan tadi, karena ini kan menyangkut bukti. Kalau teman-teman di Angket menyatakan buktinya ada, ya silahkan nanti KPK untuk mengklarifikasi itu. Tapi sebenarnya ada satu hal, dari awal saya menganggap persoalan KPK ini, ini adalah sikap ambivalen dari Presiden Jokowi. Nah nanti bisa Mas Eko nanti yang jawab. Sikap mendua itu di bagian mana? Pertama, dari awal Pak Jokowi menyatakan bahwa tidak akan mengintervensi Angket. Menurut saya sudah benar, sudah setuju. Itu benar, biarkan ini wilayah DPR, itu kan yang kita dengar selama ini, ini menjadi wilayah DPR. Tetapi saat ini keluar lagi pernyataan, saya tidak mau KPK itu dilemahkan. Kan sudah sama, kalau sudah memberi dari awal, dari awal membeli respon seperti itu, saya yakin Angket tidak akan terbentuk tuh. Karena kan sekarang keanggotaan Paneti Angket semua adalah partai pendukung pemerintah nih. Boleh Presiden menghalangi anggota DPR? Soalannya satu, mungkin nanti dari siori tata negaranya bisa ditanyakan sama Pak Refli. Bang Refli ini dulu lawyer saya Pak. Beliau dulu yang membantu saya di saat kasus pilkada yang juga bersangkut paut dengan salah satu hakim MK yang sekarang yang bermasalah yang lalu itu. Saya ingin menyatakan begini, kalau dari awal sebenarnya Presiden Jokowi itu memberi tanda-tanda, tidak setuju dengan pansus, sinyal, saya yakin ini tidak akan terbentuk. Sama halnya pada saat yang lalu revisi Undang-Undang KPK. Kami datang rapat konsultasi bersama dengan Presiden. Pada saat itu Gerindra yang paling pertama menyatakan kita tolak revisi Undang-Undang KPK. Dan lama kemudian baru kemudian Presiden mengambil sikap. Jadi harusnya kalau saya, itu yang saya maksudkan. Kalau benar Presiden mau independen, artinya tidak mau berpihak di salah satunya, biarkan dulu rekomendasi kalian dihasilkan oleh angkat selesai bekerja, baru bersikap. Jangan mengeluarkan pernyataan pada awalnya tidak mau mengintervensi, ini wilayah DPR, ini KPK independen, tapi sekarang menyatakan bahwa, wah KPK saya tidak ingin dilemahkan, sama dengan mengintervensi. Nah itu karena itu sekali lagi, kita minta klarifikasinya, kalau dari awal yang disampaikan saya yakin ini akan pernah ada. Nanti akan dijawab, benarkah Pak Jokowi ambivalen? Tapi kita harus break dulu deh ya. Baiklah Pak Jokowi, kita harus break sejenak, Polomi kembali lagi. Sidang Diskurs.